Pesan bahwa tujuan daripada kajian ini adalah untuk menjadikan si sesa Betul-betul menjadikan Islam ini adalah budaya si sesa Kita sudah Islam semuanya, tapi masih banyak yang tidak Islami Padahal di tempat sana, di seberang lautan Banyak orang Kristen, orang Afir yang tidak Islam, tetapi Islami mereka Apa itu Islami? Mereka bisa dipercaya, mereka jujur Nah, bisa dipercaya dan jujur ini adalah salah satu sifat dari orang Islam Jadi bagi teman-teman yang sudah terbiasa Ah, tidak apa-apa, bohong-bohong sedikit Nah, itu pasti bukan dari selama itu Karena sifat jujur ini adalah milik yang paling berharga bagi manusia modern Jadi makanya di negara kafir sana Dalam pengadilan-pengadilan berbagai macam kasus kriminal maupun perdata Kejujuran di dalam persidangan itu yang akan dinilai untuk menjadikan para hakim membuat keputusannya Nah, kita di Indonesia banyak orang Islam dan banyak melakukan tindak kebohongan Dan misalkan di pengadilan pun juga berusaha berbohong, bergulang-gulang Nah, itu pasti bukan Islami Nah, jadi salah satu pesan dari saya mungkin disarikan nanti oleh Bapak Ustaz kita Bagaimana memegang sifat dan menjadikan Islami ini sebagai budaya yang diselesa Jadu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsani Segala puji milik Allah atas segala kebaikannya kepada kita Wa syukur lahu ala ta'afiqihi wa abdilani Wa syukur lahu ala ihsani Wa syukur lahu ala ihsani Atas segala karunia dan pemberiannya Asyadu ala ihsani wa wa ahdahu la syarika la ta'afiqihi wa abdilani Kita bersaksi bahawa tidak ada ilah atau serbahan Yang berhak di ibadah ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Wa syukur lahu ala ihsani wa rahmatullahi wabarakatuh Wa syukur lahu ala ihsani wa rahmatullahi wabarakatuh Dan kita semua bersaksi bahawa Muhammad adalah seorang hamba dan putusan Allah Yang mengajak kepada kerila Allah subhanahu wa ta'ala Teman-teman sekalian yang berhak di keluarga besar sisi sisa Bagus khusus yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Haji Eli selaku orang tua kita Pembimu dan pengasuh kita Melayu kita di sisi sisa ini Alhamdulillah hari ini hari terbaik Dan ini adalah saat-saat pustajam ini kita untuk melakukan kebaikan Kenapa hari Jumat hari terbaik Karena Allah ta'ala diantaranya Allah ta'ala menyempurnakan penciptaan langit dan bumi di hari Jumat Allah ta'ala menciptakan langit dan bumi enam hari Hari akhir sampai hari Jumat dan hari Jumat adalah puncak kesempurnaan ciptanya Karena makanya jadilah hari Jumat adalah hal yang terbaik dari seluruh hari-hari yang ada Bapak Ibu ingin mengenai Allah ta'ala Bapak Ibu ingin mengenai Allah ta'ala Minta hari suratah Dari saat-saat dari maaf kita Nah Bapak Ibu Pertama kita samakan dulu Pandangan kita Apa sebetulnya Bekerja ini di sisi Allah s.w.t Bekerja ini teman-teman sekalian Suatu aman yang sangat adil Sampai-sampai Ibu Bapak Ibu ingin mengenai Allah s.w.t Para Nabi dan Rasul semuanya bekerja Kata Allah s.w.t Kata Allah s.w.t Tidaklah Binal Mursalina Tidaklah kaliputus Nabi sebelummu Kata Allah s.w.t Tidaklah Atau dalam Allah ta'ala katakan Ya iwar rasul Wahai para rasul Kata Allah Makanlah Makanlah Kemuliaan bekerja ini teman-teman sekalian Bahwa seluruh Nabi dan Rasul Dan kita tahu Nabi dan Rasul adalah manusia pilihan Tapi ternyata mereka bekerja Kata Nabi s.w.t Sesungguhnya Nabi Daud Juga bekerja Kata Nabi s.w.t Nabi Daud Padahal Nabi Daud kita tahu dia adalah seorang Nabi dan seorang apa? Yang tahu? King David Nabi tapi dia Raja Muda baginya dia gak usah kerja Tapi ternyata dia bekerja Apa bekerjaan teman-teman? Ma Membuat baju besi Sun'ata labusin Wa'alamnahu sun'ata labusin Kata Nabi Kata Allah tu izzah Agar kita tidak dipandang rendah orang lain Ya? Makanya ada seorang laki-laki Sedang Apa namanya Bekerja dengan gigi Ada sahabat mengatakan aduhai Seandainya kekuatan Kekuatan laki-laki ini Untuk berjihad di jalan Allah Berperan di jalan Allah Kata Nabi Jangan kau katakan itu Sesungguhnya kalau dia bekerja untuk mencari nafkah Untuk Anaknya Atau untuk istrinya Atau orang tuanya Maka dia berada di jalan Allah S.A.W.T Cuma Nabi mengatakan Kalau dia bekerja untuk ria Untuk bangga bangga Seketar gengsinya doang Kata Nabi Maka dia berada di jalan Syaitan Maka teman-teman bergembira lah Sejak teman-teman berangkat dari rumah di pagi hari Sampai sekarang Betul Ya Islam Memandang indah Ya Dan makanya Nabi Sangat Islam tidak suka dengan pengangguran Ya Bekerja di dalamnya Ada kemuliaan Ada kebaikan Dan ada kehormatan Seorang mu'min Adalah ketika dia Dia bekerja Oleh karenanya Kita lihat Allah S.A.W.T Surah An-Nur Allah S.A.W.T Menguji-uji orang yang Bekerja Tapi tidak lupa solat Kata Allah S.A.W.T Ini pujian Seorang laki-laki Tidak dilalaikan Pekerjaannya Perniagaannya Cual belinya Dari mengingat Allah Dari solat Meluarkan zakat Allah S.A.W.T Tidak memuji orang yang sedang solat di masjid Karena memang mereka berdikit Yang Allah puji disini adalah Orang yang bekerja Di kantor Lalu kemudian Setiap waktu solat Dia tidak pernah lupa untuk solat Itu yang dipuji oleh Allah S.A.W.T Coba lihat teman-teman sekalian juga Nabi S.A.W.T Ada tujuh golongan di hari kiamat Yang Allah naungi di hari kiamat Ada teman-teman Ada yang tahu gak salah satunya Tujuh golongan yang Allah S.A.W.T Naungi di hari kiamat Satu aja Ada Ini gak tahu apa tau waktu ini Pasal gak pernah denger hadisnya Nabi S.A.W.T Ada tujuh golongan Nanti di hari kiamat Allah akan hindungi Di hari kiamat Dimana tidak ada perlindungan Selain perlindungan Allah Ada yang tahu? Tahu Satu aja Orang yang apa Ibu? Pemuda yang Pemuda yang Tumbuh di dalam ibadah Terima kasih Jazakillah Salah satunya adalah kata Nabi Orang yang hatinya Terpaut Atau uji-uji orang yang bekerja dengan tangannya Kamu dia tetap ingat Dia tidak lupa Kewajibannya kepada Allah S.A.W.T Nah Maka Bahkan Oh iya Coba ingat Para Nabi dan Rasul Beraktivitas di masyarakat Dagat Padahal mereka Nabi Mereka manusia paling tinggi derajatnya Tapi Allah S.A.W.T Puji-puji mereka Kenapa? Mereka beraktivitas di masyarakat Yang syuhu Nabil Aswad Nah maka ini ya Apalagi teman-teman Yang sudah menikah Menikahnya wajah-wajah belum menikah semua ya Nah iya Kelihatan kayak gak punya masalah Makanya ada seorang istri katanya Dia pijit-pijit Suaminya Mas dulu waktu kamu belum menikah Kalau kamu pusing begini siapa yang pijin? Dia bilang Dek Aku belum menikah belum pernah Gak pernah pusing Setelah menikah dengan kamu saya pusing Maaf Pak Edi Makanya saya bilang ini Eh belum nikah wajah-wajah polos tanpa yang salah ya Nah teman-teman sekali lihat nih Apa kata Nabi SAW Teman-teman eh Ada empat dinar Kalau kita berupiah Ada empat rupiah Kata Allah kata Nabi Dinarut empat tau rupiah Rupiah yang kau sedekahkan ke dalam Allah Untuk santai itu apa saja Kemudian yang kedua Dinarut empat tau rupiah Engkau merdekahkan seorang buddha Kemudian yang ketiga Kemudian yang ketiga Dinar rupiah Yang kau berikan kepada orang miskin Tiga Dinarut empat Dinarut empat tau rupiah Dinarut empat Dinarut empat Dan sedekah yang paling banyak parahnya Makanya teman-teman Kalau kantur semua ini Tidak valid sama istri Biasanya Masya Allah Rezekinya lancar Ya Nah ini wajah-wajah gak valid sama istri kan Ini gaji gaji rata-rata Sepuluh juta harga Sepuluh juta harga Amin Amin Dikasih istri semua 10 juta Masya Allah Bulan depan akan 20 juta 30 juta Amin Ya Nah ini senang dihidup Lihat Sekali ini Apa yang kantur melakukan dari pagi saat di sore Itu adalah di sisi Allah Adalah sebuah kemuliaan Bahkan paling banyak parah Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Oleh karena ya Kita lihat ya Nabi Adam Apa provisinya Nabi Adam Bertani Kemudian Nabi Rahim Menjual pakaian Kalau ada di zaman Nabi Mungkin sudah ada sisi Sesa waktu itu ya Menjual pakaian Kemudian Nabi Nuh Nabi Nuh apa Yang membangun perahu itu Buat perahu Mereka apa itu Tukang kayu Nah sama Nabi saya Kainian Pada mereka ya Kekasih Allah Wari Allah Ya Kemudian makanya kalau mereka berdakwah Mereka tidak minta upah dikajiri Allah La'faz al-hukum ajara Ketika dia merdakwah Dia tidak minta upah Karena mereka menyanyi kasih lah Ya Nah kemudian Yang Menjahit Badi siapa Nabi siapa Ayo kita akan kasih banyak ya Nabi yang provisinya menjahit Nabi Jiris Kalau Nabi Menjahit Baji Jiris siapa Nabi Jiris siapa Nabi Jiris siapa Nabi Jiris siapa Nabi Jiris siapa Tadi lihat Nabi Daud disebutkan oleh Nabi SAW Kuasa yang paling baik Kuasanya Nabi Daud Pada dia pekerja Dan shalat malam yang paling baik Shalat malamnya Shalat malamnya Nabi Jiris siapa Jadi seorang pekerja keras Tapi kuasa Dan shalat tidak berakhir Nah Hei teman-teman sekalian Jadi Bahkan Rasulullah SAW Dalam pedagang Pedagang Bahkan sampai dia Termasuk pedagang internasional Dari pekak ke syam luar negeri Jalanan berhari-hari Nah Orang-orang yang Islam teman-teman sekalian sangat mendorong Kita untuk bergerak Dan membenci pengaturan Kata Allah carilah Di sisi Allah Dari sini Bahkan ibu-ibu Bahkan teman-teman sekalian Allah subhanahu wa ta'ala Serikali Menggantengkan antara salat Dan jenis rezeki Dia kata Allah Kalau sudah selesai salat Jum'at Berdebaran di muka bumi Wa ta'ala kummin fatlih Cari rezeki Maka sebenarnya penyelamat Menjungkai Berbisir di hari Jum'at Kata Allah Pahala berbisir di hari Jum'at 70 kali lipat Sesudah salat Jum'at Masih selesai Kemudian juga Para sahabat Yang mengubahkan Disebutkan adalah seorang Penjual pakaian Penjual pakaian Penjual pakaian Berarti Allah Di dalam riwayat Jum'at dia jual pakaian Bumat bin fatta Pekerja kulit Yang mengusir kulit-kulit Ota'ala Dijual Begitu juga Usman bin Afan Kedahalkan Ya Ali bin Afan Tadi Allah Apakah dia mengatakan Dia mendalui Lihat Mereka semua Bekerja untuk Mencukupi Kebutuhan Kenapa teman-teman sekalian Karena di dalam pekerja Ada kemuliaan Ada kehormatan Karena kita di dalam Untuk Meminta-minta Kepada Manusia Nah karena Ada Kesempatan yang berbagai Ini waktu yang singkat Teman-teman sekalian Bagaimana sih Supaya Bekerja ini Bermilai ibadah Sayang teman-teman Kalau kita tidak Niatkan sebagai ibadah 8 jam Betul 8 jam Ada di sini Pak Kurang lebih 8 jam Kurang lebih 8 jam Bayangkan 8 jam itu Kalau dipakai Sholat sunnah Terus-terus Berapa pahalanya Tapi bin Afan Ternyata Bekerja Tidak ada pahalanya Tapi kalau Diniadi Benar Lupa Ya Makanya tadi Saya sebutkan Ya Haris Buat Anton Rani Ya Ada seorang Saya sebutkan ya Seorang Laki-laki Yang rajin bekerja Pemuda Buat Seperti teman-teman Sekalian ini Kemudian Ada sahabat yang Momentari Oh seandainya Laki-laki Pemuda ini Dipakai Kekuangan Untuk berperang Tentu bagus Kata Nabi Kata Nabi Kata Nabi Kata Nabi Jika dia bekerja Untuk menampkai Anak-anaknya Yang masih kecil Bahwa bisa Maka Bekerjaan itu Adalah Berpahal Biasa Nanti Gantikan Dengan Apa Jihad Kata Nabi Tidak Begitu Kalau Dia mencari Bekerja Lalu Kemudian Dia Nampkai Anak Kecilnya Dia Beli Susu Maka Lalu Nabi Juga Mengatakan Jika Dia bekerja Untuk menampkai Kedua orang Tuanya Yang sudah tua Barangkali Di teman-teman Ini Ada yang Gajinya Yang mungkin Yang belum Menikah Boleh Minta izin Saya ingin Melakukan Pemetaan Dulu Yang mana Yang belum Menikah Dan mana Yang sudah Menikah Biar materinya Cocok Kalau semua Sudah menikah Materinya Lebih banyak Ke keluargaan Tapi Kalau yang belum Menikah Agak-agak Sedikit Gaul Teman-teman Laki-laki Yang wajib Menikah Kalau perempuan Kan ga wajib Menikah Karena dia Dilamat Yang berdosa Ini laki-laki Kalau ga menikah Teman-teman Yang Belum Menikah Minta izin Biasanya Yang belum Menikah Percaya diri Masya Allah Satu Dua Tiga Ganteng-ganteng Semua yang belum Menikah Ini karena Kenapa Belum menikah Malah Isinya Sudah termasuk Ya Dua kali webnya Barangkali Kalau selama ini Gajinya dikasih Siapa? Orang tua kan? Orang tua Kata Nabi Kalau dia Bekerja Untuk menabgah Orang tuanya Bahwa Bisa Birlilah Dia berada Di jalan Allah Teman-teman Sekali Subhanallah Nah Apakah Nabi Mengatakan juga Jika dia Bekerja Untuk Bahkan Mungkin Orang tuanya Kaya Mungkin Juga Dia belum Menikah Kalau dia Bekerja Untuk Memenuhi Kebutuhan Pribadinya Dia tidak Bernete Sama orang tuanya Kata Nabi Dia juga Di jalan Allah Kecuali Kata Nabi Kalau dia Bekerja Dalam rangka Ini niat Dalam rangka Gagagagagahan Oh Ui bro Ui Ui nih Wow Pantes Gajinya Berbangga-bangga Supaya dia bisa Gaji Lalu kemudian Di tengah Keluarga Dia banggakan dirinya Pakai ini Handphone ini Untuk Ria Kata Nabi Maka Ia berada Di jalan Syaitan Maka teman-teman Yang pertama kali Saya ingin Sampaikan Saya dan teman-teman Sekarang Pertama Sebelum Kita berangkat Bekerja Pasang Niat Baik-baik Karena niat Itu yang Menentukan Maka sayang 8 jam Kalau tidak Bernilai Ibadah Jangan Bayangkan Ibadah Itu Teman-teman Soal Kuasa Tasbih Zikir Enggak Tetapi Kan Pengertian Ibadah Apa Pengertian Ibadah Semua Yang Dicintai Dan Diretai Allah Bismun Janu Likul Lima Yuhib Allah Yarda Semua Yang Diretai Dan Cintai Allah Dan Allah Tadi Suka Kepada Orang Yang Bekerja Ya Maka Teman-teman Sekarang Sebelum Sebelum Anda Keluar Dari rumah Niyankan Bagaimana Bagi sudah Menikah Bukankah Menikah Ada Kewajiban Menanggung Istri dan Anak Kata Allah Ini Teman-teman Lagi-lagi Kata Allah Hendahlah Engkau Memberi Nafkah Sesuai Dengan Kemampuan Ya Maka Teman-teman Sebelum Bekerja Pasang Niat Ya Allah Ya Tuhan Ya Allah Engkau Mewajibkan Aku Untuk Menapkahi Anak Istriku Hari ini Ya Allah Aku Berangkat Bekerja Di Prapanca Adalah Untuk Memenuhi Kewajibanku Kepadamu Dalam Rangga Mentahati Perintahmu Yaitu Apa Menapkahi Anak Dan Istriku Makan Teman-teman Sejaan Tung Semua Melangkat Naik Kereta Mereka Naik Mobil Semua Ya Naik Mobil Apa Saja Naik Ojek Naik Motor Semuanya Argo Pahalanya Jalan Sampai Kapan Sampai Jam 5 Sebentar Lagi Berakhir Argo Pahal Tapi Kalau Tidak Berniat Tidak Dapat Apa Kalau Niat Untung Hanya Untuk Dunia Hanya Untuk Bisa Makan Dan Minum Maka Hanya Itu Yang Dapatkan Itu Hebat Niat Coba Lihat Seorang Sahabat Namanya Mu'ad Bin Jabal Saya Solat Malam Tapi Saya Tidur Sebelum Solat Malam Tapi Saya Berniat Dalam Tidurku Agar Tidurku Menjadi Kekuatanku Untuk Solat Malam Agar Aku Menjabat Mahalan Dalam Tidur Subhanallah Tidur Kita Lima Jam Teman Teman Sekali Solat Cuma Satu Jam Tapi Lima Jam Kita Tidur Itu Arbopal Kenapa Ada Niat Maka Jangan Salah Mulai Dari Antum Berangkat Rumah Sampai Pulang Sampai Kerumah Itu Antum Berada Di Jalan Allah Tapi Dasari Dengan Niat Ingat Yang Benar Ya Jadi Itu Ya Teman Teman Sekalian Jadi Ini Nasihat Yang Pertama Hendaknya Dan Memang Inilah Keajaiban Niat Di Dalam Agama Kita Semua Perkara Yang Dalam Agama Itu Ada Dua Ada Yang Berlilai Ibadah Namanya Ibadah Ada 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 Makan Minum Tidur Mandi Ya Kan Naik Motor Itu Kan Bukan Ibadah Tapi Ada Kan Tapi Dia Disa Berubah Menjadi Ibadah Kalau Teman-teman Meniatkannya Karena Allah Dan Mudah Ustaz Gimana ya Caranya Kita Meniatkan Ibadah Bekerja Ini Tadi Niatkan Ya Allah Aku Kewajiban Jadi Makanya Apapun Yang kita Lakukan Harus Yang Mendorongnya Adalah Adalah Iman Apapun Ketaatan Yang Kita Lakukan Seperti Sekarang Bekerja Pendorongnya Adalah Kondasi Adalah Mengiman Keimanan Kita Kepada Allah Semua Pekerja Semua Amalan Soalnya Ya Bukan Karena Adat As usual Business As usual Karena Ya Memang Sudah selesai Sudah Satu Ya Maka Sekarang Rubah Niat itu Teman-teman Sekali Kenapa Untuk Pekerja Ya Hobi Aku Bekerja Karena Engkau Memerintahkan Aku Untuk Berdiri Sendiri Agar Tidak Bergantung Kepada Orang Agar Aku Tidak Mengenangkan Diri Maka Aku Bekerja Demi Atau Kita Bisa Ya Rob Aku Bekerja Agar Bisa Nanti Bisa Menikah Saya Tau Agar Bisa Menikah Jadi Pahala Bagi Yang Belum Menikah Ya Nampung Tuh Supaya Apa Ya Rob Agar Aku Mencari Istri Yang Baik Aku Menikah Ya Istri Sekarang Juga Melihat Kalau Perk Saya Sebagai Saya Punya Anak Kedis Kalau Ada Yang Mau Lampar Anak Saya Pertanyaan Yang Juga Penting Adalah Kerja Di mana Bro Kalau Dibilang Aduh Pak Ustadz Ya Saya Hanya Berdasarkan Kawakal Kepada Allah Aja Waduh Tunggu Dulu Atau Teman Teman Sekalian Supaya Saya Bisa Bersedekah Ada Di Samping Rumah Saya Ada Masjid Atau Ada Masya Allah Saya Ingin Bersedekat Yang Bulan Itu Jadi Ibadah Teman Teman Tapi Kalau Niat Teman Hanya Untuk Makan Supaya Nanti Minum Ya Cuman Dunia Saja Dapat Nah Maka Ya Ini Di antara Perkara Yang Perlu Kita Perhatikan Ya Teman Teman Dalam Mencari Namkah Niat Pasang Niat Setiap Pagi Sebelum Peranggan Ya Agar Semuanya Bernilai Ibadah Karena Kalau Tidak Beriman Sayang Capek Nah Teman Teman Orang Kapir Juga Bekerja Keras Kita Juga Bekerja Keras Gajinya Sama Ada Memedakan Bro Apa Mereka Hilang Hanya Untuk Dunia Ada Pun kita Pahlanya Kita Disimpan Oleh Allah Subhanahu Wacah Itu Yang Menjadi Bernilai Ya Baik Teman Teman Ada Hadis Nabi Sallallahu Nabi Matakan Walastatum Fikna Fakatan Tabtagi Biha Wajhallah Illa Ujir Tadi Tidak Kau Memberi Nabkah Kepada Keluargamu Tadi Bukan hanya Istri Bisa Jadi Orang Tua Bisa Jadi Kita Kata Nabi Sallallahu Kecuali Engkau Akan Diberi Pahala Atas Nabkah Bahkan Nabi Matakan Walaupun Hanya Sesuap Satu Suap Nasi Yang Kau Berikan Kepada Istri Muka Diberi Pahala Subhanallah Jadi Makanya Teman-teman Saya Minta Teman-teman Laki-laki Jangan Pelit Sama Istri Bro Ya Karena Tadi Yang Paling Banyak Pahalanya Uang Rupiah Yang mana Rupiah Yang Dinamkah Untuk Keluarga Dan Istri Kita Tapi Teman-teman Sekarang Itu yang Pertama Jadi Niatkan Kemudian Yang kedua Di dalam bekerja Hendaknya Seseorang Memiliki Adab-adab Bekerja Di antaranya Teman-teman Sekalian Ingat Kisah Nabi Musa Ketika Dia menolong Dua gadis Yang Penggembala Ternak Lalu Dia menolongnya Dengan cepat Ya Kenapa Dia terlambat Ulang terus Karena Penggembala Rata-rata Laki-laki Sementara Dia Bapaknya Sudah tua Tidak ada Penggembala Laki-laki Sehingga Dia yang Harus Menggembala Kamping Setiap Pulang Sebelum Pulang Bawa Ternak Ke rumah Harus Ngambil Air Di sumur Karena Dia perempuan Dia lemah Maka Dia terakhir Sehingga Selalu terlambat Ketika Nabi Musa Melihatnya Dia tolong Cepat Sehingga Dua gadis Ini pulang Lebih Cepat Sampai Rumah Kata Ayahnya Kok lebih Cepat Nah Wahy Ayahku Ada Dia seorang Laki-laki Al-Qawi Sangat Cekatan Bekerja Nabi Musa Itu terkenal Kekuatannya Dia sampai Tidak sengaja Memukul Orangnya Fir'aun Sampai mati Makanya Dia lari Dari Mesir Disebutkan juga Jibril Malaikat Mawat Pernah Dipukul Sama Nabi Musa Sampai hilang Cungkil mata Ya Karena Malaikat Mawatnya Datang Seperti Laki-laki Biasa Bukan seperti Malaikat Mawat Kalau Malaikat Mawat Berarti Asilnya Mana berani Nabi Musa Ya Nah Maka Wahai ayah Ya apa Inna khair Man istajar Talqawi Al-Ami Istajar Alakkah Bagusnya Kalau kita Jadikan Pekerja Buat kita Wahai ayah Karena Aku melihat Dua Kompetensi Yang sangat Bagus Dia miliki Apa itu Al-Qawi Apa artinya Al-Qawi Teman-teman Ketika Dia Kalau Dalam Bahasa kita Sekarang ini Al-Qawi Adalah Kompetensi Apa Bukan Kapasitas Punya Kapabilitas Punya Kemampuan Teman-teman Sekali Allah Suka Jika kita Bekerja Kata Rabbi Di-Itqan Di-Itqan Inna Allah Yuhib Wahid Dada Amila Amalam Ayyuk Kina Allah Suka Allah Cinta Kepada Orang Yang Bekerja Kalau Dia Bekerja Di-Itqan Apa itu Bekerja Dengan Terbaik Dengan Kemampuan Terbaiknya Sesuai Dengan Target Sesuai Dengan Apa Bekerja Yang terbaik Kalau Bahasa kita Sekarang Profesionalitas Maka Antum Semua Teman-teman Sekarang Jangan Harus Terlalu Upgrading Kemampuan Kita Upgrading Jangan Cuman Saya Begini Juga Digaji Tidak Meningkat Juga Harus Meningkat Teman-teman Sekarang Karena Itqan Adalah Bagian Atau Dalam Dalam Sebutkan Ihsan Kata Nabi Allah Menetapkan Berbuat Baik Dalam Segala Satu Termasuk Berbuat Baik Ketika Bekerja Maka Tingkatkan Kompetensi Kita Atau Kapabilitas Kita Dalam Bekerja Ya Teman-teman Mungkin Disini Ada bagian Apa ya Teman-teman Ada yang Menjahit Menjahit Sawahkan Disini Ada bagian Apa saja Mungkin Nanti Ke depan Saya dikasih Apa Supaya Ceramanya Lebih Mengenang Masa jaya Oh ini Bagian Ini Bagian Bagian Desain Ada Ya Bagian Pemikiran Semuanya Ada Yang Bekerja Dengan Tangannya Enggak Oh Payet Perjain Bekerja Dengan Tangan Ya Nah Ini Harus Di Upgrade Jadi Bekerja Allah Dan Bekerja Dengan Sebaik Baiknya Jangan Ceroboh Ya Itkan Itu Istinya Jangan Ceroboh Jangan Melakukan Kesalahan Lakukan Dengan Terbaik Jangan Sekedar Kerja Begitu Ya Lakukan Sesuai Dengan Amanah Apa Yang Diperintahkan Oleh Pemberi Kerja Tunaikan Amanah Itu Ya Kalau Pekerja Dengan Ini Jangan Sekedar Kalau Tidak Ada CCTV Tidak Kamera Tidak Ada Pengawasan Kita Bekerja Sekadarnya Tidak Ikhwan Allah Suka Jika Kita Bekerja Sesuai Dengan Itkod Sesuai Dengan Profesional Ya Kemudian Ini Sudah 10 menit Haknya Pekerja Haknya Teman-teman Boleh Enggak Disedekahi Kalau Tadi Jamp 4 Sampai Jamp 5 Haknya Sisesa Tapi Sekarang Boleh Ya Teman-teman Boleh Boleh Ikhlas Ikhlas Tapi Kayaknya Ikhlas Ikhlas Tapi Sudah Membayangkan Kereta Terlambat Menentu Ilmu Juga Adalah Suatu Kebaikan Tidak Kita Duduk Di Suatu Tempat Ada Malaikat Yang Khusus Mencari Majelis Ilmu Kalau Sudah Ketemu Dia Berkumpul Dan Malaikat Mengatakan Ya Allah Ampuni Sampai Kapan Sampai Kita Beranjak Keluar Dari Majelis Ilmu Baru Mereka Berhenti Maka Supaya Banyak Dia Kita Pengajian Sampai Jam Sembilan Malam Setuju Selanjutkan Saya Mulang Baik Teman Teman Jadi Kemudian Apa yang kedua Al-Amin Sampai Disampaikan Tadi Pak Ebi Amanat Terpercaya Kata Nabi S.A.W. Kata Allah S.A.W. Addul Am Inna Allah Ya Murukum Antu Addul Amanat Ila Allah Tidak Perintahkan Kalian Untuk Menunaikan Amanat Kepada Sang Pemberi Amanat Subhanallah Teman Teman Sekali Jadilah Pekerja Yang Amanat Iyang Nabi S.A.W. Lihat Teman Teman Mungkin Kata Nabi S.A.W. Di hari Kiamat Semua Orang Yang Terzolimi Haknya Akan Meminta Haknya Maka Selama Delapan Jam Teman Teman Bekerja Ini Adalah Haknya Perusahaan Saya Pemarin Ditanya Ada Salah Tukat Terus Teman Teman Kita Di sini Setiap Jam Sembilan Mereka Sholat Duhah Kadang-kadang Sholat Duhah Setengah Jam S.A.W. Setengah Jam Ya Itu S.A.W. 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 Saya Bila Tidak Boleh Harap Pertama Karena Ketika Kita Berkerja Haknya Yang Memberi Kerja Bukan Hak Kita Berarti Kita Mengkhianati Haknya Ya Kata Nabi S.A.W. Adul Amanata Walatahun Manhanaka Walatahun Ya Apa Kata Nabi S.A.W. Tunaikanlah Amanatmu Dan Jangan Kuhianati Walatahun Mani'tamanaka Jangan Kuhianati Orang Peri aman Ya Tara Bentuk Mengkhianatan Teman Sekarang adalah Tidak Bekerja Dengan Baik Dan Mengkhianati Waktu Kerjanya Maka Saya Berkata Gak boleh Solat Dua Solat Dua Ini Solat Sunnah Sementara Bekerja Adalah Kewajiban Kata Nabi S.A.W. Seorang Mutmin Itu Terikat Dengan Akad Perjanjian Dengan Pemberi kerja Maka Selama Waktu Jam Kerja Membatkan Waktu Adalah Untuk Bekerja Dengan Itu Lama Yang Aman Untuk Ketidak Amanat Adalah Menerima Apa Namanya Pemberian Dari Pihak Lain Sebagai Hadiah Bagi kita Ini Gak boleh Kata Nabi Hadiah Menerima Hadiah Bagi orang Sudah digaji Itu Kianat Gak boleh Misalnya Kita Ada Fedor Lalu Kita Yang Apa Namanya Sebagai Mungkin Pihak Yang Di Amanakan Perusahaan Untuk Gawakan Negosiasi Mungkin Rapat Meeting Nah Habis Itu Kita Diajak Makan Di Pagi Pagi Dan Sore Gak Pagi Tengah Orang Padang Yang Enak Ya Ini Tidak Boleh Ya Ini Ada Staf Santri Saya Juga Dulu Pernah Bila Ustaz Kemarin Bikin Lemari Besi Karya Apa Santri Ada Perusahaan Tiba-tiba Dia ngasih 500 Saya Bila Gak Boleh Saya Gak Terima Gak Boleh Karena Dia Sudah digaji Ini Bentuk Aman Jangan Jangan Hianati Orang Yang Memberimu Amanah Nanti Dari Kiamat Kata Nabi Orang Yang Suka Mengheriti Di Pasal Bender Ini Orang Kelihatan Bendera Pengheriti Anak Yang Mengheriti Amanah Ada Tupuksi Kita Ada Tugas Kita Di Perusahaan Maka Kita Lakukan Dengan Penuh Amanah Kenapa Teman-teman Karena Keimanan Kepada Allah Bahwa Semua Amanah Akan Dimintai Pertama Jadi Sisi Allah Termasuk Antum Semua Parah Suami Kenapa Dalam Al-Quran Allah Menyebutkan Suami Lari Dari Isterinya Lari Dari Orang Kata Para Ulmah Karena Suami Yang Paling Solim Makanya Antum Semua Jangankan Pekerja Kita Sebagai Suami Semua Hak Yang Seharusnya Kita Tunaikan Itu Tidak Kita Tunaikan Akan Dimintai Pertama Jum Di Adik Termasuk Amanah Bekerja Baik Teman-teman Sekalian Kemudian Juga Di antaranya Nasihat Saya Dalam Bekerja Teman-teman Jangan Kalian Lalai Dengan Kewajiban Saya Bersyukur Kepada Allah Sujalla Teman-teman Sekalian Bersyukur Untuk Bekerja Di Perusahaan Yang Sangat Memberi Peluang Kita Untuk Beribadah Kepada Allah Sujalla Ini Ada Mus'allah Waktu Solat Boleh Solat Di Ya Hanya Waktu 5 Menit Pun Di Mus'allah Sempit Habis itu Harus Balik Lagi Alhamdulillah Ini Namanya Apa Kita Apa yang Harus Kita Jaga Adalah Agama Kita Jangan Sampai Agama Kita Terfitnah Bekerja Tapi Harus Buka Jilbab Ini Menter Pintang Agamanya Maka Kita Bersyukur Kepada Allah Jika Kita Bekerja Berada Di Tempat Yang Menjaga Amanah Kita Ya Menjaga Agama Kita Makanya Ada Doa Yang Disebutkan Nabi Ya Allah Jangan Kau Jadikan Mus'ibah Dalam Agamakan Maka Teman-teman Sekalian Agar Ibadah Agar Bekerja Sebagai Ibadah Jangan Lalaikan Kewajiban Di antara Kewajiban Yang terbaik Adalah Solat Lima Waktu Solat Berhenti Kalau Boleh Isi dulu Ya Tidak Boleh Isi Solat Lima Waktu Saya Kira Kewajiban Kewajiban Yang Allah Terutama Solat Lima Waktu Itu Harus Kita Berhenti Barulah Insyaallah Amalan Itu Akan Pekerjaan Ini Akan Bernilai Ibadah Di Sisi Allah Subhanallah Ya Apalagi Perusahaan Kita Ini Kuat Adalah Perusahaan Yang Membantu Orang Untuk Taat Kepada Allah Ya Bayangkan Berapa Banyak Jilbab Dipakai Orang Muslimah Yang Dengarnya Dia Menutup Orat Kita Kecipratan Pahal Atau Tidak Iya Yang penting Niat Ketika Teman Teman Yang Pahit Nih Menjahit Benang Nih Niatkan Karena Allah Ya Allah Agar Pakai Ini Apalagi Dipakai Kita Dipakai Orang Yang Habis Hijrah Lalu Dia Berhijrah Dia Pakai Sholat Dia Pakai Ibadah Akan Menjadi Pahala Bagi Kita Semua Ya Karena Teman Teman Sekalian Saya Tidak Terpanyak Karena Waktu Sudah 20 Menit Saya Ambil Ya Karena Mudah-mudahan Kedepan Dan Ini Makanya Kita Punya Kewajiban Untuk Mengetahui Agama Kita Kenapa Kita Ada Pengajian Ini Karena Ada Suatu Kewajiban Yang Sering Orang Anggap Sepedi Itu Menuntut Ilmu Agama Teman-teman Sekalian Di alam Kumud Ada Tiga Pertanyaan Malaikat Mungkar Dan Nakir Ada Yang Tahu Soal Bocorannya Nanti Dia Mungkar Dan Nakir Bocoran Soalnya Pertanyaan Malaikat Mungkar Dan Nakir Bro Masa Tahu Di STA Kita Ditanya Pertanyaan Pertanyaan Pertama Apa Man Robo Anda Tidak Ditanya Tentang Siapa Presiden Siapa Pemain Termahal Pemain Bola Yang Paling Siapa Artis Yang KDRT Waktu Kamu Hidup Nggak Ada Sayangnya Teman-teman Kita Lebih Banyak Kepoin Yang Bili Dari Kepoin Agama Anda Tidak Dik Sibuk Sibuk Diri Mengenal Allah Mengenal Rob Kita Teman-teman Orang Kapir Itu Ada Sesuatu Yang Hilang Di Hati Mereka Ada Kegalauan Yang Sangat Berat Kenapa Mereka Sampai Kebulan Tapi Mereka Tidak Mengenal Siapa Pencipta Mereka Mereka Mengenal Makhluk Peradaban Teknologinya Maju Tapi Ada Satu Yang Sangat Fatal Mereka Tidak Mengenal Siapa Yang Menciptakan Dia Dan Untuk Apa Dia Hidup Lalu Kemana Nanti Setelah Mereka Mereka Maka Mereka Jiwa Mereka Kosok Dari Kita Punya Nah Kemudian Mandi Nungka Apa Agamamu Jangan Sampai Teman Teman Bekerja Di Perusahaan Syarki Seperti Sekarang Ini Tapi Tidak 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 Bukan Aurat Telapak Tidak Telapak Tidak Ini Ini Terus Satu Lagi Jari Jari Kaki Telapak Kaki Aurat Aurat Ya Masya Tidak 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 Jaga Aurat Istrimu Masya Allah Nah Ini Menjaga Kemudian Mengenali Agama Kemudian Yang ketiga Mengenali Rasul Sallam Man Nabi Yuka Ini Tiga Teman Kalau Anda Tidak Tahu Dia Berdosa Kalau Anda Tidak Tahu Politi Tidak 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 Berdosa Tapi Kalau Tidak Tahu Ini Maka Kita Dianggap Berdosa Dan Alhamdulillah Sisa Memberikan Kebaikan Kepada Kita Ya Kemudian Mengadakan Pengajian Di Waktu Yang Kita Bekerja Semoga Allah Ta'ala Memberkahi Harta Keluarga Sisa Ini Yang Dapat Kami Sampaikan Sekali Saya Mohon Maaf Yang Harusnya Kita Mulai Jam 4 Kita Mulai Jam 5 Kita Jadi Mengambil Waktu Antum 20 Menit Semoga Ini Menjadi Pahalan Bagi Antum Semua Di Hari Kiamat Nanti Amin Amin Ya Rahman Saya Kembalikan Ke Pembawa Jangan Silahkan Silahkan Bapak Bapak Memang Bapak Berhormat Kepada Bapak Ibu Ramono Dan Ibu Juga Ibu Desa Yang Memorikan Sempatan Ibu Aku Dan Teman Teman Lelaki Ibu Bapak 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 Bagaimana Seorang Menるima Tentunya Tantor Menditik Dirinya Agar Tidak Menjadi Dina Dan Agar Allah Memperiksa Banyak Bintu Kebaikan Bapak Bapak Tentu Sama Alhamdulillah Wai Ya Kajak Ibu Yang Sangat Baik Semoga Allah Alam Berkaya Yang Kita Semua Bagaimana Sebetulnya Teman-teman sekalian, perempuan Di dalam agama KD ini Begitu mulia Sangat mulia Bagaimana tidak mulia Anak itu pintu surganya di ibunya Bahkan ibu Suami ibu juga Pintu surganya di istrinya Jadi kata Nabi S.A.W Laki-laki yang paling baik adalah Laki-laki yang paling baik dengan istrinya Maka terbaik Itu artinya pintu surgan Maka kalau Kita ingin melihat suami yang baik Adalah tanya istrinya Jadi ibu Nabi mengatakan suami yang terbaik Insya Allah adalah yang paling baik Bermuaman dengan istrinya Jadi pintu surganya laki-laki ibu Subhanallah Jadi begitu mulia Namun juga ibu Sampaikan peringatan dari Nabi Kata Nabi S.A.W Tidak ada fitnah yang paling besar Bagi laki-laki kecuali Bermuaman dengan istrinya Apsirnya adalah manusia Laki-laki itu lemah Ketika dipitnah dengan orang itu Maka Masya Allah Semoga Allah Ta'ala Menindungi kita dari fitnah itu Sebaliknya ibu juga Anda jangan menjadi fitnah Apa sih artinya fitnah? Bukan fitnah dalam bahasa kita Fitnah itu adalah sumber dosa Kita menjadi sumber Pangkal dosa orang Dengan apa? Dengan menjadi misalnya Ya Apa fitnah? Seluruh aurat Seluruh tubuhnya wanita itu fitnah Kalau laki-laki Hanya dari pusat sampai Lutut Di petisnya Jangan ada perempuan Seluruh tubuhnya bisa jadi fitnah Bahkan terkadang suaranya Makanya Allah Ta'ala Perintahkan dalam Al-Quran Jangan kau Ketika berbicara dengan laki-laki Jangan Berlemah gemulai Apa namanya Supaya bisa menarik perhatian laki-laki Ibu Kalau menerima telpon dari Temannya suami Galak-galak dikit Ya Berbicara sepat-sepat Jangan dilebut-lebutkan Halo Oh iya Ada apa ya Apa yang itu ya Kayak ini ya Karena Makanya kalau dalam sholat Teman-teman sekalian Wanita itu kalau mengingatkan imam Pakai apa? Nah Bukan dengan Subhanallah Apa imam? Suaranya itu jadi fitnah Nah tapi kalau di luar sholat Kalau dia berbicara Ada 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 hajar Ada kebutuhan Dia berdial Ketika misalnya rapat Yang kemudian itu ada kebutuhan Itu tidak boleh Maka Jadi ini jaga Auratnya Kemudian jaga sikapnya Jangan Punyalah rasa manu Lihat nih Wanita ini yang mendatangi Nabi Musa Apa kata Allah Wahiyatam Wahiyatam syi'ala Setihya Allah gambarkan Dia berjalan Dengan penuh rasa manu Ini menunjukkan Bagaimana seorang wanita Di antara perhiasan terbaiknya Dalam rasa manu Ya Kemudian Dalam interaksi kita Kemudian jangan berdua-duaan Ya Berdua-duaan Kataan Nabi Yang ketiganya adalah Masuk berdua-duaan sholat Ini lagi Mau sholat sempit Kemudian Aduh Gak boleh Karena nanti Itu imamnya Seorang ikuan Lagi puluh Digebetkan saya Di belakangnya Ya tadinya mau baca Puluh Jadinya asyik Ya asyik Sampai Artinya gak Jangan Ngajari mengaji Berdua Bukti Anak ngajari mengaji Oh boleh asyik Tapi berdua aja ya Itu sih bukan Ngajar ngaji Itu sih ya Jadi Jadi jaga Termasuk ini Jangan terlalu terik Bercampur bau Ada percampur bau Yang tidak bisa dihindari Seperti di tempat makan Tempat umum Tapi kalau di tempat-tempat ini Sejauh mungkin Kita jangan Terlalu banyak Bercampur bau Karena percampuran itu Akan menjadi fitnah Di antara kita Ya sering-sering Ya Apa Kata Nabi S.A.W Zina itu Diawali dengan mata Dan kata Nabi Tidak ada Kecuali ada Dosa di sini Kemudian Kedua Diawali dengan Telinga Eh kedua telinga Kemudian tangan Kemudian kaki Kemudian hati Lalu Nabi mengatakan Kemaluan tinggal Mengeksekusi Itu sebabnya Kita ada perintah Laca kerobus zina Jangan mendekati Jalan-jalan Menuju ke sana Fitnah yang paling besar Perempuan dan laki-laki Apa? Fitnah yang paling puncak Zina Itu sebetul Maka dalam surah Al-Fat Ayat 6.8 Allah Ta'ala menyebutkan Tiga pokok dosa Tidak membunuh Tidak berzina Tiga dosa besar Yang kata parulama Kata Ibn Al-Uqayyid Tiga dosa ini Berakad dari Tiga akar dosa Akarnya dosa Di antaranya adalah Zina ini adalah Puncak dosa dari syahwat Apa itu? Mulai mata Telinga dengan mendengar Mata dengan melihat Tangan memegang Kaki melangkah Hati Membayangkan Kemudian Kalau sudah begitu Kata Nabi Kemaluan tinggal Membenarkannya Nah makanya Jaga itu Mulai dari mata Teman-teman Kalau harus berbicara Jadi begini Kalau kita berbicara Dengan lain jenis Itu seperti Apa namanya Obat saja Kalau kita minum obat Kalau ada saja Jangan terlalu bermudah-mudah Bicara dengan Alawan jenis kita Bukti Apuan Boleh diskusi Enggak Apa? Aku lagi ada masalah Rumah tanggan Wah di hati ini Curhat-curhat Saya baru Saya beberapa bulan yang lalu Ditelepon Ada orang laki-laki Nangis-nangis Nengah malam Apa dia bilang Ustaz Istri saya seliku Dengan guru ngaji Atas saya Guru ngajinya Dari mana dia tahu Dari WA Dia istrinya WA terus Tiap malam Nah suatu ketika Dia bangun Dia enggak Apa dia enggak Kunci Diblihat Ternyata Cetan mesra Dengan guru ngaji Guru ngajinya Masih muda Ganteng lagi Padau Ya Itu guru ngaji Akhirnya Ya Itu Curhat dia Ustaz Saya luk Ustaz Saya kakit Ustaz Ya saya bilang Ya bertakwa Kepada Allah Ini ujian Buat Rupanya Memang dia Terlalu percaya Ya Istiap Guru ngaji Keluar masuk Nah kita Ini khid Suami ini adalah Bentengnya rumah tangga Maka yang Dibatangkan ada Tiga orang yang Allah gak mau Lihat di hari kiam Di antaranya adalah Adayus Laki-laki yang gak punya Rasa cembuh Terhadap Terhadap Pahasiat Dalam rumahnya Ya Bu Teman-teman Bukti Yang pertama kali Membentengi kita Adalah pakaianmu Kemudian Kedua rumahmu Ya Banyak keluar rumah Ya Kemudian ketiga Suamimu Nah suami itu Makanya Suami punya hak Melarang Siapa yang boleh masuk Suami punya hak Untuk Suami Peluar harus ada izinnya Suami punya hak Untuk Puasa Senin Kamis Kenapa Dia yang akan menjadi Pentek terakhir kita Kalau suami Makanya disebutkan Ya ketika Zulegha Dipergoki oleh suaminya Sedang ada apa Pada nama Yusuf Itu suaminya apa Suaminya dimilai Sudah lah Sudah tahu istrinya salah Sudah Lupakan ya Wahyu Yusuf Jangan ngomong Sudah Dia gak marah Gak punya rasa cembuh Dia biarkan pembantu Ya Keluar masuk Di kamar istrinya Karena gak punya rasa cembuh Nah ini bahan Ya Maka ini Teman-teman ya Jadi Jagalah dirimu Wahyu Bukti Hiasi dirimu Dengan rasa malu Perhiasan pakaiannya Juga syargi Kemudian Pakaian terbaik Adalah pakaian bertakwa Kepada Allah Subhanahu Sambil berikhtiar Supaya berdoa Banyak berdoa Kepada Allah Semoga ada Laki-laki yang segera Melama dan Menikahi Ya Pantaskan dirimu Menjadi wanita yang soleh Karena nabi matakan Ada empat keberuntungan Laki-laki Punya tetangga yang baik Punya rumah yang luas Di antaranya adalah Punya istri yang soleh Yang membantunya Taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yes Wallahu wa ta'ala Cukup dikira-kira ya Udah mau maghrib ya Silahkan 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 Saya sampai isya juga Gak apa Ada yang mau bertanya lagi Teman-teman Coba sebutkan Satu Kemutamaan bekerja Yang tadi saya sebutkan Ayat atau hadis Gak apa-apa Gak sama Yang penting maknanya Berdat Ngatangin Ini Gak tau apa Talah itu sih Oh ada Masya Allah ya Apa salah satu Kemutamaan bekerja Yang banyak tadi Saya dalil-dalil Banyak banget tuh Kalau ibu-ibu Saya tau kenapa Ada nulis-nulis semua tuh Ini Bawa-bawa Masya Allah ya Sekelas Imam Bukhari semua Ya Daya buat Habarnya gak ada Di situ Ayo Salah satu Keutamaan bekerja Dari Al-Quran Dan dari hadis Nabi Ayo Terutama lagi-lagi Karena kita ini Tulang punggung ya Wanita tulang rusuh Makanya tulang rusuh Itu banyak ya Ayo Maaf satu aja Apa itu Jangan diperpajak Ya Keutamaan Bekerja bro Ayo Yang tadi ada Empat rupiah Dinar untuk ini Nah itu apa itu ya Ini sebetulnya Fisiknya ada disini Hatinya ada di mobil Kayaknya Oke silahkan Masya Allah Antam menjelamatkan Teman-teman Oke Jihad di jalan Allah Jihad di jalan Allah Memberikan berdekat Kepada orang miskin Kemudian memerdekatkan Buddha Nah Terus keutamannya apa Belum keutamannya Itu hanya baru memberikan gambaran Empat uang Itu apa Dimana berdekat keutamannya Nah oke Saya kasih ke Yang paling banyak Pahalanya Uang yang mana Untuk istri Selama ini Bapak saya mau tanya Berapa persen gaji untuk istri Kayaknya Bapak senyum bahan dia Kayaknya Ini menunjukkan bahwa dia Termasuk laki-laki yang takut sama istrinya 45 persen 55-nya 55 itu apa Buat hobi 45 persen Masih kurang itu pak Harusnya 75 persen 30 persennya Untuk kita bukain 45 persen 55 persennya Jaga-jaga Buat apa pak 45 persennya Buat Jadi 45 persen Itu untuk kebutuhan Itu di jaman Masya Allah Barak Allah Oh itu dia Masya Allah Semoga Allah berkai bapak ya Masya Allah Punya anak berapa pak Dua Oh dua Masya Allah Semanyak anak banyak Ejeki ya Ayo Akhirnya saya yang bertanya Bukan dia Baik Oh ada hadiahnya Oh sudah terjadi Ini Kenapa dia sudah terlanjur Ngomong ada hadiah harus ditunaikan Ini moderator ada hadiah Kalau misalkan Kalau diambil hadiahnya Masya Allah Ini Yang hadiah ini Berapa persen Buat istri Berapa persen Kalau bisa Seluruh 100 persen Buat istri Oh subhanallah Semoga Allah berkai ya Apa Ucapkan Masya Allah Kabar Allah Kalau kita melihat Ada sesuatu yang nikmat Supaya menghilangkan Denki Supaya menghilangkan asad Jika ada nikmat Yang Allah berikan Kepada teman kita Bagaimana supaya melihkan Kita mengatakan Masya Allah Tabah Atau Barakallah Supaya kita gak dengi ya Masya Allah Ayo Saya kira cukup Ya Silahkan Terima kasih Ustaz Pertanyaan hari ini Ya kita tengok kajian Ini Saya akan mengucapkan Abdalan Jatuh Rapa Tentu Tadis Kita doa ke Fartul Masjilis Doa yang apabila kita selesai Majlis apa saja Nabi mengatakan Allah Ta'ala akan ampuni dosa-dosa kita Selama dalam majlis itu Terima kasih Mari kita ucapkan Tidak